Pada video kali ini kita akan sama-sama mengupas ada info PKH terbaru hari ini terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT tahap yang kedua yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia kemudian ada info masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair yang masih sedang berlangsung pencairan PKH tahap 2 dan BPNT di bulan April ini siap-siap bagi KPM PKH dan BPNT mulai tanggal 20 April sampai dengan tanggal 30 April tahun 2022 ini bagi sebanyak 400 ribu lebih KPM PKH dan BPNT akan terima ini dari Kemensos apakah ini uang THR atau bonus lebaran nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasanya ada instruksi penyaluran dana program sembako atau BPNT tahap 4 untuk batch 224 tahun 2022 ini jadi informasi ini resmi dari Direktorat Jenderal Penanganan Pakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia nah sebenarnya surat ini dikirimkan dari pusat tanggal 13 April tahun 2022 namun mohon maaf baru bisa diterima beberapa hari ini jadi surat ini perihal tentang instruksi penyaluran dana program sembako atau BPNT untuk tahap 4 batch 224 tahun 2022 nah penting untuk diketahui kalau di PKH pencairan dalam 1 tahun itu dibagi 4 tahap nah berikutnya untuk BPNT itu dibagi dalam perbulan jadi untuk bulan 1 itu tahap 1 dan bulan 2 itu untuk tahap 2 kemudian bulan 3 untuk tahap 3 dan bulan 4 ini atau bulan April untuk tahap yang keempat sedangkan untuk Bansos PKH dan Bansos BPNT ini perlu diketahui merupakan 2 bantuan sosial yang sangat berbeda jadi Bansosnya tidak sama karena juga beda Direktorat yang mengurusnya jadi PKH itu Bansos tersendiri dan BPNT itu juga merupakan Bansos tersendiri jadi bagi Anda penerima Bansos PKH dan BPNT yang baru saja menjadi kepesertaan PKH atau kepesertaan BPNT mudah-mudahan bisa memahami terkait perbedaan antara PKH dan BPNT karena kita juga mengetahui di masyarakat itu juga banyak yang menerima PKH tetapi juga menerima BPNT dalam 1 kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera nah kembali lagi dalam informasi pada surat ini dikabarkan sudah ada proses penyaluran dana program Sembako untuk pencairan bulan April dimana pada surat ini ditujukan kepada Bank Himbara atau Bank Penyalur dimana di dalam surat ini ada Bank BRI juga ada Bank BNI juga ada Bank BTN dan juga ada Bank Mandiri dimana pada base ke-224 ini ada sebanyak 444.891 KPM di seluruh Indonesia yang Bansos BPNT-nya itu sudah mulai disalurkan dengan penyalur Bank Himbara tersebut jadi uang 200 ribu rupiah ini merupakan saldo BPNT reguler dan belum bisa disebut uang THR karena ini Bansos reguler yang artinya pada bulan April ini untuk Bansos BPNT-nya itu dicairkan ke dalam kartu KKS jadi sekali lagi perlu dicek kartu Anda karena pada BPNT baik Anda penerima PKH yang juga penerima BPNT ataupun penerima BPNT murni silakan kartu KKS-nya atau kartu Keluarga Sejahtera Merah Putih itu silakan dicek karena berdasarkan instruksi yang ada ini ada dana yang masuk atau saldo yang sudah ditransfer ke dalam kartu KKS Anda nah saldonya itu sejumlah uang 200 ribu rupiah yang nantinya bisa dicairkan dalam bentuk sembako di Ewarong ataupun di Agen di daerah Anda masing-masing karena pada poin kedua pada surat ini juga menyampaikan bahwasannya agar nanti KPM itu harus segera membelanjakan Bansosnya ke Ewarong terdekat di daerah masing-masing jadi berdasarkan surat ini sudah jelas untuk BPNT atau untuk program sembako bulan April itu dicairkan dalam kartu KKS atau kartu Keluarga Sejahtera kemudian informasi berikutnya untuk BPNT bulan Mei kemarin itu sempat saya informasikan juga bahwasannya untuk BPNT bulan Mei itu digabung pencairannya dengan BLT Minyak Goreng jadi BPNT reguler bulan Mei sejumlah 200 ribu rupiah saldonya itu digabung dengan BLT Minyak Goreng sejumlah 300 ribu rupiah sehingga total kemarin itu ada dari Anda yang sudah menerima Bansos BLT di kantor desa atau di kantor pos setempat sejumlah total 500 ribu rupiah secara tunai kemudian ada info PKH terbaru hari ini selanjutnya penting untuk diketahui oleh para KPM sampai pada hari ini untuk proses pencairan PKH tahap 2 2022 itu belum mencapai 100% jadi masih ada KPM yang juga belum menerima Bansos PKH-nya nah bagi Anda yang PKH-nya itu belum cair ini mohon bersabar dulu kita tunggu nanti sampai pencairan PKH tahap 2 2022 ini benar-benar selesai sehingga nanti bisa kita periksa siapa yang cair dan siapa yang tidak cair uang PKH tahap keduanya nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati